Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Batu ke-21 tahun 2022 berlangsung pada hari Jumat 14 Oktober 2022 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu, Wali Kota Batu, serta Porkopimda Pada kegiatan rapat, Paripurna juga dibacakan sejarah singkat berdirinya Kota Batu bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Batu Kegiatan rapat Paripurna DPRD Kota Batu dalam rangka memperingati hari jadi Kota Batu ke-21 ini dihadiri anggota DPRD Kota Batu, Wali Kota Batu bersama Wakil Wali Kota Batu, Porkopimda, TNI, Polri, Timpokja, peningkatan status Kota Batu, dan undangan lainnya Kegiatan rapat Paripurna DPRD Kota Batu diawali dengan menjanjikan lagu Indonesia Raya, Mars Kota Batu, dan sambutan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi Dalam sambutannya mengucapkan bela sungkawa atas kejadian musibah di Kancuruan Semoga penyelesaian masalah ini bisa tuntas dan berdoa semoga yang meninggal diampuni dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi cobaan Acara dilanjutkan dengan pembacaan secara singkat berdirinya Kota Batu oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batu Mulai dari terbentuknya kota administratif bagian dari Kabupaten Malang dan akhirnya berkembang dan lepas dari Kabupaten Malang Serta akhirnya dengan usaha dan kerja keras Timpokja dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Batu berubah menjadi daerah otonom pada 17 Oktober 2021 dan saat ini sudah memasuki usia 21 tahun Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota Batu Haja Dewanti Rupoko Peringatan HUT Kota Batu ke-21 merupakan momentum menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan Memperkuat rasa kecintaan kepada masyarakat Kota Batu Sarana bersama untuk menunjukkan jati diri Kota Batu dengan berbagai keunggulan untuk kemajuan dan perkembangan Kota Batu ke depan Tidak hanya itu, Wali Kota Batu juga mengucapkan terima kasih kepada DBRD Kota Batu Forkopimda dan masyarakat Kota Batu atas kerjasama dan dukungan selama 5 tahun masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu dan permohonan maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Ahmad Zazuli dan penutupan rapat paripurna DBRD Kota Batu oleh Ketua DBRD Asmadi Dengan adanya tonga ini, kita harus berkenan lalu yang kemarin itu hasilnya seperti apa mungkin katakan kurang maksimal kalau mulai hari ini harus dimaksimalkan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Batu kebangkitan Kota Batu jadi hal-hal yang tidak bisa terlaksana hari ini harus terlaksana harus lebih semangat lagi kalau dari pekat nama yang kami harus selalu meningkatkan apalagi Bapak Dunas dan sentra wisata harus lebih meningkat kalau kemarin kita melihat kurang maksimal mulai sekarang ini harus kita maksimal kan itu ada peningkatan perekonomian ya Pak? ada peran dari DBRD seperti apa Pak? sangat mendukung dengan ada peningkatan kan kemarin ini tidak meningkat karena apa? karena pandemi COVID kan ini, ini juga mengambat ini nah mungkin kan semuanya normal harus kita kejol lagi terus mendorong gitu Pak? mendorong, kita membantu dalam rangka mendorong itu apa ya? kita buat program, buat apa itu kan harus kita tingkatkan kita sesuaikan juga untuk strategis, ya kita kan ini sudah mulai bangkit ya nah kita tidak melihat harus tidak boleh lelah harus kita tetap semangat bagaimana istri yang ada di kota Batu harus tertangani semuanya tapi tentunya kita tangani sesuai dengan langkah yang paling tidak sesuai dengan aturan yang keasalan kita berguna tapi kan harus ada desa hukum yang menguatnya Iwan Nikmawan melaporkan selamat menikmati